kak udah mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya kita langsung aja ke uji pemahaman materi dari nomor 1 jelaskan keuntungan Indonesia dilihat dari lokasinya yang pertama mengalami iklim tropis karena secara astronomis terletak di antara 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan keuntungan yang kedua karena beriklim tropis banyak terdapat hutan hujan tropis yang menjadi habitat banyak aneka ragam flora dan fauna yang ketiga alahan pertanian dan perkebunan yang luas dan subur serta menjadi komoditas dan mata pencaharian yang keempat suhu dan cuaca tidak ekstrim sehingga memberi banyak ruang gerak aktivitas bagi masyarakat keuntungan yang lima secara geografis menjadi jalur lalu lintas perdagangan berbagai negara dari mulai negara Asia Timur dan Eropa Afrika dan Australia selanjutnya ke soal nomor 2 bagaimana Indonesia termasuk negara beriklim tropis karena Indonesia secara astronomis berada di antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selan untuk wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan soal nomor 3 jelaskan keragaman kondisi fisiografis atau bentuk muka bumi di Indonesia Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki belasan ribu pulau baik ukuran besar dan kecil bentuk muka bumi Indonesia terdiri dari dan dibedakan yaitu dataran rendah dataran tinggi bukit gunung dan pegunungan berikutnya soal nomor 4 bagaimana keadaan flora dan fauna pada masa praaksara di Indonesia para arkeolog menemukan banyak fasil flora dan fauna zaman praaksara di Indonesia seperti pohon jeruk pohon salam dan pohon rasmala serta tumbuhan umbi-umbian sayuran dan buah buahan selain fauna juga fasil flora zaman praaksara di Indonesia ditemukan dan tidak berbeda dengan zaman sekarang karena hasil evolusi seperti gajah kerbau liar banteng babi rusa monyet ekor panjang terenggiling dan pengerat sebagian besar merupakan hewan buruan manusia zaman praaksara sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan soal nomor 5 mengapa Indonesia memiliki keaneka ragaman hayat yang sangat tinggi karena Indonesia negara kepulauan dan berada di wilayah iklim tropis sehingga terdapat banyak hutan hujan tropis yang menjadi habitat banyak aneka ragam flora dan fauna pertanyaan warna mengapa penduduk cenderung terpusat di daerah dataran rendah karena yang pertama di dataran rendah lebih mudah orang beraktivitas dan melakukan mobilitas dari satu daerah ke daerah lain serta nyaman untuk tempat tinggal yang kedua lebih banyak dan luas lahan untuk pertanian dan perkebunan serta mata pencarian masyarakat yang ketiga karena dekat pantai banyak penduduk menjadi nelayan dan menjadikan pariwisata yang keempat membuka peluang usaha bisnis yang berhubungan dengan dunia luar lewat jalur laut soal nomor tujuh mengapa banyak dijumpai gunung berapi di Indonesia karena sebagian besar wilayah Indonesia dikelilingi gunung dan pegunungan selain itu Indonesia terletak di tiga lempeng teknonik besar yaitu Eurasia Indo-Australia dan Pasifik setiap tahunnya lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik bergeser beberapa cm yang menyebabkan magma naik selain itu juga Indonesia dilewati pegunungan muda yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania soal nomor delapan apa keuntungan dan kerugian banyaknya gunung berapi di Indonesia keuntungan yang pertama bahwa banyak lahan subur sekitaran gunung berapi yang kedua komoditas pertanian dan perkebunan meningkat perekonomian warga di sekitar juga berkembang yang keempat menghidupkan objek wisata lokal sedangkan kerugiannya adalah rawan bencana alam seperti lutusan gunung berapi aliran lava longsor atau efek dari abu vulkanik atau asap yang kedua abu vulkanik menyebabkan kabut dan gas beracun yang ketiga lava dapat mencemari sungai dan pencemaran udara dari asap abu vulkanik soal nomor 9 mengapa verola dan fauna di Indonesia harus dilestarikan yang pertama karena supaya verola dan fauna tersebut tidak punah yang kedua flora dan fauna Indonesia merupakan warisan alam yang harus dilestarikan agar generasi berikutnya pun menikmati keindahan dan manfaatnya yang ketiga untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang akan membawa manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya soal nomor 10 mengapa aktivitas pemulkiman banyak dijumpai di daerah dataran karena di dataran rendah selain tempatnya stabil juga strategis untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bertani berkebun berdagang bekerja di instasi dan sebagainya dan juga di dataran rendah relatif suhunya tidak ekstrim sehingga membuat nyaman untuk beraktivitas selanjutnya soal nomor 11 mengapa terjadi perbedaan aktivitas penduduk di daerah yang keadaan bentuk muka buminya berbeda karena bentuk dan kondisi fisik permukaan bumi berbeda sehingga penduduk harus mampu beradaptasi dengan keadaan tersebut guna bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya yang membuat aktivitas di setiap wilayah berbeda terakhir ke nomor 12 bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan bercocok tanam dan masa perundagi yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan yaitu hidup nomaden dan tinggal di gua-gua sangat bergantung kepada alam pembagian tugas laki-laki berburu perempuan mengumpulkan dan memasak makanan dan mengurus anak hidup dalam kelompok-kelompok kecil populasi masih sedikit karena kondisi hidup yang berat serta alat-alat yang digunakan berupa batu batang dan tulang binatang selanjutnya kehidupan masa bercocok tanam hidup sudah menetap dalam desa kecil sementara dan berpindah menurut kesuburan tanah lalu mengelola hutan menjadi lahan ladang untuk bertani masih menggunakan alat-alat sederhana dari batu kayu atau tulang namun sudah mulai halus perdagangan bertransaksi barter yaitu pertukaran hasil ladang dan tani secara sosial terjalin kebersamaan dan gotong royong lalu ke kehidupan masa perundagian tata kehidupan mulai teratur dan terpimpin hidup dalam kampung yang lebih luas dengan hamparan ladang pertanian pembagian kerja sesuai keahlian masing-masing adanya pengolahan logam sebagai alat yang berguna sehari-hari serta masyarakat membuat aturan adat yang dipakai secara turun temurun terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat dan membantu belajarnya kalian maaf-maaf kalau ada salah kata atau kurang penjelasan see you on next video bye